Halo semuanya, gue Jory dari TheLazyGadgets Dan hari ini gue akan ngebahas salah satu smartphone yang namanya adalah Vivo Y33s Dan smartphone ini udah gue coba kurang lebih seminggu Dan bisa dibilang seri Y ini adalah salah satu seri yang emang dibikin oleh si Vivo Untuk anak muda banget, jadi salah satu yang dibawa adalah Trendy Slim Design Dimana dia itu punya berat 180 gram dan dia itu 180-an itu 182 exactly-nya Dengan ketebalan itu cuma 8mm Dan menarik ya, dia punya baterai 5000 mAh di dalam sini Yang bikin dia itu aman banget kalau kalian mau pakai sehari atau dua hari Jadi smartphone yang satu ini itu yang gue pegang sekarang itu nama warnanya adalah Mirror Black Jadi kalau kalian lihat di sini, harusnya ada pantulan-pantulan Ini bisa dipakai buat kalian cewek-cewek buat bercermin Atau ada warna lain juga namanya adalah Midday Dream Tapi gue dikasih on item biar keliatannya lebih elegan Nah, cuman sayang banget karena dengan si desain kayak kaca begini ini Dia jadinya sangat fingerprint magnet Bahkan bisa dibilang cukup parah Cuman Vivo sendiri mengerti ya apa yang C-Mate now Beli satu smartphone itu harus punya banyak bonusnya Kayak beli desmatnya TLM ya kan Dimana dia ngasih case, dia ngasih SIM ejector Terus dia kasih charger juga Plus dia kasih satu kartu Amtree Oredo itu dapat 252GB Gue pribadi sudah belum coba nomornya karena gue punya nomor sendiri Jadi gue males registrasi karena harus NPWP, kartu keluarga, NPWP Kartu keluarga sama nomor IndoKTP gitu Oke, dari sisi body dari smartphone ini Bisa dibilang sisi-sisinya itu cukup standar Jadi kalian tuh dapet Ini yang gue suka ini adalah power button ya Karena dia sekaligus menjadi fingerprint scanner Yang itu ultra fast side fingerprint Ya, dimana saking cepatnya gue kira lock gue tuh rusak Dia bener-bener kalian tempel, dia langsung unlock Terus ada volume button, di bagian atas ada mic Di bagian atas ada mic sama ini apa namanya SIM tray Dimana kalian bisa dual SIM plus microSD up to 1TB Sisi satu lagi kosong Dan sisi bawah itu kalian dapet 3.5mm jack Terus dapet USB Type-C dan juga speaker Jadi bisa dibilang cukup lengkap sebenarnya untuk si smartphone ini Nah, ngomongin dari si bagian depan Layarnya ini menggunakan layar Full HD Plus 6.58 inci Ultra All Screen Yang Vivo sebut sebagai 1080p Color Full Screen Dimana layarnya itu bisa dibilang udah cukup oke Dengan pre-3 color gamutnya Cuman tentu aja nggak di kelas OLED Karena ini masih LCD Dan sayangnya itu masih di 60Hz Tapi setidaknya kalau urusan entertainment Masih cukup buat gue nonton cewek-cewek dari ITZY Goyang-goyang swipe itu masih aman banget Kalau OLED tentu beda Ekspetasi kalian harus direndahkan Karena itu levelnya udah level flagshipnya Vivo Dari sisi dapur pacu sendiri Smartphone ini menggunakan sebuah SoC yang bisa dibilang cukup mainstream Yaitu Helio G80 Gaming Processor Dimana untuk RAM yang sendiri Dia itu 8GB plus 4GB Yang berarti ada 12GB Dia itu ada sistem extended RAM Yang ngambil dari memori kalian Dan memang ini membuat multitasking itu jauh lebih smooth Untuk urusan storage itu di 128GB Bahkan seperti yang gue bilang tadi Dia bisa expansion sampai 1TB Baterai 5000 mAh Seperti yang gue bilang tadi Dia itu udah cukup banget buat sehari dua hari Charging speednya juga 18W Fast charge Jadi kurang lebih kalian cuma perlu 1,5 jam Atau sampai 2 jam Untuk ngecas si smartphone ini Terus untuk masalah OS Seperti biasa Dia menggunakan Funtouch OS 11.1 Yang based on Unreal 11 Dimana dia itu punya Jovi Yang sebagai assistant kalian Yang menggantikan posisi dari setting Yang selalu Gue kalau narik Gue kira gue akan ke setting Ternyata gue selalu ke Jovi Home Pengertesan game sendiri gue gak coba banyak Gue cuma main Warif sebagai daily game gue Dimana Warif ini gue coba Untuk 1 match PvP Dan 1 match Aram Itu 24 menit Itu menghabiskan 5% Pengertesan itu gue lakukan pada 50% brightness dan 50% volume Dan bisa dibilang Kondisi dari smartphone ini Saat gue coba main game Itu dengan Wi-Fi Itu bener-bener gak ada Angget-anggetnya sama sekali Gak nyentuh 40 derajat sama sekali Dan buat gue itu cukup impresif Karena setting yang gue gunakan adalah Custom Ultra 60fps Semuanya mentok kanan Tapi gue hampir Gak ngerasakan frame drop Jadi frame drop itu Sangat jarang terjadi Ketika kalian lagi perang 55 Lagi rame Itu baru kejadian Jadi itu harusnya aman banget Kalau kalian turunin settingnya Untuk kalian yang kepo dengan skor Si Antutu V9 V9 bla 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 beta V9.01 Kalau gue asal ingat Gue ingatnya V9 nya doang Dia itu mendapatkan skor Sekitar 250 ribu Masuk ke kamera Vivo Y33s ini Cukup mengejutkan buat gue pribadi Karena biasanya Smartphone-smartphone Di angka 3 juta Sampai 4 juta Itu punya Ultra Wide Bahkan yang Beberapa yang dibawa itu Sempet maksain ada Ultra Wide Tapi smartphone ini Sepertinya fokusnya itu Di naik kameranya Jadi dia untuk kamera utama itu Adalah 50MP naik kamera Terus ada 2MP super bokeh Dan 2MP super makro Jadi Waktu gue buka kamera Gue cukup terkejut Karena gue gak menemukan Lensa Ultra Wide disana Tapi kalau dari Ngomongin dari sisi hasilnya Nanti akan sambil Sembari ada slide show Foto-foto yang udah gue ambil Sebenernya masih cukup baik Jadi warnanya itu Lebih ke arah mute Kalau kalian lihat Langsung di layar kalian Tapi ketika kalian pindahkan Ke layar monitor Ke komputer Itu terlihat jauh lebih berwarna Dan jauh lebih bisa diterima Dan masih instagramable Cuma sayang banget Karena hasil foto ini Bisa dibilang kurang tajam Kalau kalian zoom di beberapa part Kayak contohnya itu Gue sempat foto orang Ikea Terus ada Meja anak kantor juga Itu kurang tajam aja Foto hasil naik modnya Juga sebenarnya Masih oke Tapi gue pribadi Lebih suka foto yang auto Dibandingkan naik mod Mungkin karena tempat gue foto Juga gak terlalu gelap Jadinya ketika dipake night mode Itu malah menjadi sangat terang Jadi gue lebih prefer untuk auto Portrait aman Untuk selfie Dia 16MP Dan dia punya fitur-fitur lain lah Kayak Super HDR Terus ada Selfie soft light Jadi kalau kalian selfie Itu cuma bagian muka kalian itu Yang redup sisanya itu Semuanya bakal terang Jadi banyak banget fitur Yang bisa dicoba disini Kayak ada editor Untuk kalian mau nge-vlog Dan ada stabilizer juga Jadi emang Cukup paket lengkap Kalau ngomongin kamera Cuma sayangnya memang Di bagian ultrawide Jadi silahkan nikmati fotonya Biasanya ada video Biasanya ada lagu chill juga Yang menemani Satisfaction Sampai jumpa di video selanjutnya Kenapa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kurang enak aja buat dilihat jadi overall mungkin itu aja bisa gue bahas dari si Vivo Y33s ini kalau kalian tertarik ya mungkin nanti ada linknya di bawah seperti biasa, kalau gak ada ya wish berarti saya lupa taruh linknya, satu lagi hampir lupa, masalah baterai 5000 mAh yang cocok banget buat kalian pake 2 hari dan sebagai cimet gue suka banget kalau Vivo itu udah nyediain semuanya bonusnya plus kartu AM3 Oredo, oke itu aja review dari Vivo Y30s Y33s jawabannya untuk like, comment, share bla 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 sampai jumpa di video berikutnya mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati